Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya bu ya Apa perbedaan atau istimewaan dari sanat ahli zikir sama sanat ahli hadis? Perbedaan sanat ahli hadis, ahli riwayat Dengan ahli zikir Perbedaannya sangat mencolok Ahli hadis itu mencari riwayat tabarukan Lebih banyak kepada mengambil berkahnya Tapi ahli zikir mengambil riwayat Untuk ta'am muqan Untuk mendalami kalimah yang diriwayatkan Maka bagi ahli zikir cukup satu sanat Tapi bisa usul kepada Allah Tapi ahli hadis tidak Karena mengambil berkah Berkah bukan satu Banyak berkah di luar sana Digabunglah ilmu itu oleh Syekh Abdul Samad Beliau seorang muhaddis Juga seorang sufi Orang-orang sekarang Ngira Syekh Abdul Samad itu cuma sufi Padahal beliau seorang ahli Hadis Sanat hadisnya termasuk paling tinggi di dunia Maka orang kalau punya sanat ilmu hadis Ke Syekh Abdul Samad Sanat yang termasuk ahli pendek Maka beruntunglah orang Palembang Cuma sayangnya orang Palembang Tidak baca lagi zikirnya Syekh Abdul Samad Syekh Abdul Samad Di dalam zikir ratib saman yang dia buat Di situ tertulis Bahwa kirim tawassul Kirim fatiha Juga ada Abul Hassan Al-Ash'ari Imam Abu Mansur Al-Maturidi Benar tidak? Berarti akidah seorang sufi Akidah seorang ahli hadis di zamannya Adalah akidah Ash'ariah dan Maturidiah Itulah akhlus sunnah Ternyata Syekh Abdul Samad Berguru ke ulama'yaman Namanya Murtadah Zabidi Pensyarah ihya' ulumuddin Makanya Syekh Abdul Samad Menjadi Ghazali kecil Ghazali junior Ilmunya Imam Ghazali turun lewat Syekh Murtadah Zabidi Syekh Murtadah Zabidi mengatakan Iza utlika ahlus sunnah tiwal jama'ah Fahum al-ash'airah wal-maturidiah Jika engkau menyebut ahlus sunnah Maka tiadalah mereka kecuali imam-imam Ash'ariyah maturidiah 2016 yang lalu Ulama'-ulama' al-azhar Ulama' yaman Ulama' zaituniyah Ulama' marokho Ulama'-ulama' kita berkumpul Lalu berijma' Manhum ahlus sunnah Siapakah ahlus sunnah? Satu yang berakidah asy'ariyah maturidiah Inilah akidah halil hadis Dua bermazhab Bermazhab yang empat Maka kalau ada yang anti-mazhab Anti-asy'ari Kita curiga Ahlus sunnahnya Ahlus sunnah Palsu Dan yang terakhir Bertasawuf Jika ada orang Yang tanya ahlus sunnah Tapi melarang santrinya Belajar tasawuf Kita bertanya juga Inti beneran ahlus sunnah? Atau ahlul bidah Muzik Muzik Terima kasih.